Hai teman-teman, selamat datang di Ilanatan Universe. Di video kali ini, kita akan membahas tetangga apartemen Ishida Keiko. Ishida Keiko merupakan karakter utama dari novel Winter in Tokyo. Ishida Keiko bekerja sebagai pustakawan atau dalam bahasa Jepang Shisho. Dapat dibaca di novel Winter in Tokyo halaman 10. Ia bekerja di sebuah perpustakaan umum di Shinjuku. Keiko tinggal di sebuah apartemen kecil di Tokyo. Gedung apartemen Keiko bukan seperti bayangan kebanyakan orang. Bukan merupakan menara tinggi seperti apartemen di Jakarta atau seperti rumah apartemen di Amerika. Gedung itu hanya bangunan tua tingkat 2 berukuran kecil. Setiap lantainya memiliki dua apartemen yang berhadapan. Tidak ada lift, hanya ada tangga yang tidak terlalu lebar. Di lantai dasar terdapat dua unit apartemen. Apartemen 101 ditempati oleh sepasang suami istri tua yang sekaligus penanggung jawab gedung, kakek dan nenek Osawa, atau dalam bahasa Jepang, Osawa Jisang dan Osawa Basang. Pasangan Osawa sangat ramah, dan sering mengundang penghuni lain untuk makan bersama. Masih di lantai dasar, apartemen 102 ditempati oleh kakak beradik Sato. Sato Haruka merupakan penata rambut di sebuah salon di Harajuku. Lalu ada Sato Tomoyuki, seorang mahasiswa jurusan hukum. Keiko menempati apartemen 202 di lantai atas. Ia menyewa apartemen tersebut bersama saudara kembarnya Ishida Naomi. Pada saat Winter in Tokyo berjalan, Ishida Naomi dikisahkan sedang berada di London untuk bekerja. Dapat dibaca di novella When Another Winter Comes, halaman 18. Masalahnya apartemen Keiko bukan miliknya sendiri. Ia tinggal berdua dengan kembarannya Naomi, sebelum Naomi pergi ke Inggris. Kalau suatu hari Naomi kembali ke Tokyo, tentu saja ia akan tinggal bersama Keiko lagi. Dan benar saja, pada saat Spring in London berjalan, Naomi sempat pindah kembali ke Tokyo. Dapat dibaca di novel Spring in London, halaman 215. Ketika Naomi kembali ke Tokyo 2 tahun lalu, Naomi telah menceritakan semuanya. Ada scene di mana Keiko dan Naomi bersiap-siap menghandiri jamuan makan kakek dan nenek Osawa. Tetangga Keiko lainnya adalah Tatsuya Fujisawa, karakter utama novel Oto Minpahi. Tatsuya menempat di apartemen 201 di seberang apartemen Keiko. Tatsuya merupakan seorang arsitek asal Jepang yang gemar dinas ke Perancis. Dapat dibaca di novel Oto Minpahi, halaman 240. My name is Keiko, and I'm calling because of Tatsuya-san. Tatsuya Fujisawa. Pada momen itu, Keiko menelpon Tara untuk mengabari bahwa Tatsuya jatuh sakit. Tara kemudian pergi ke Tokyo dan sempat mengunjungi apartemen 201 itu. Dapat dibaca di novel Oto Minpahi, halaman 248 hingga 249. Kamu mau ikut? Tatsuya-san tinggal di gedung apartemen yang sama denganku. Kamu mau melihat apartemennya? Tara menatap Keiko. Boleh? Ternyata Tatsuya dan Keiko cukup akrab. Sudah satu tahun lebih semenjak Tatsuya meninggal. Namun Keiko masih terus mengenangnya. Dapat dibaca di Winter in Tokyo, halaman 30. Bahasa Perancisku sangat payah. Dulu masih ada Tatsuya-san yang bisa mengajariku bahasa Perancis. Dia orang yang dulu tinggal di apartemen yang kau tempati sekarang. Orang yang sangat baik. Kadang-kadang aku merindukannya. Setelah Tatsuya meninggal, apartemen 201 ditempati oleh sepasang suami istri muda. Dapat dibaca di Winter in Tokyo, halaman 11 hingga 12. Pasangan suami istri itu menempati apartemen di seberang apartemen Keiko selama setahun. Dan bulan lalu mereka memutuskan untuk membeli rumah kecil, kemudian pindah. Setelah pasangan suami istri itu pindah, apartemen 201 ditempati oleh Gishimura Kazuto. Kazuto merupakan street photographer yang dulu tinggal di New York. The rest is history. Di sini saya kagum dengan Ilanatan dalam membentuk hubungan antar karakter. Untuk membuat video ini saja, diperlukan riset dari 4 buah buku. Oh iya, masih banyak yang belum tahu kalau sebenarnya Kailanatan menulis novella When Another Winter Comes. Apa kamu sudah pernah membacanya? Detail benang merah bagian apa yang paling kamu suka? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!